Kita mulai kompas siang hari ini dari informasi kecelakaan kereta yang kembali terjadi saudara. Nekat menerobos palang pintu, seorang pemotor tewas tertabrak kereta lokomotif di palang pintu stasiun Pondok Jati, JPL 46, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Warga yang melihat kejadian ini langsung membawa korban ke mobil ambulans. Korban yang berkendara seorang diri meninggal di lokasi kecelakaan. Petugas palang pintu kereta menyebut saat kejadian pemotor nekat membuka paksa palang pintu yang telah tertutup. Padahal lokomotif hendak melintas hingga akhirnya korban tertabrak. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Jadi posisi palang pintu udah tertutup, sama orangnya diangkat. Kebetulan kereta udah mau melintas, dinyeprang, terobos. Terus saya udah teriak, dia malah tetep terobos. Akhirnya kejadian lah, kecelakaan. Dia sendirian atau boncengan? Sendirian. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.